Hai saudara sebangsa dan setanah air ada menteri yang sudah dua kali saya dengar pada saat yang menghadiri panggilan DPR RI dan pada saat dia berbicara di hadapan sejumlah kepala daerah TNI Polri dan sebagainya ini cuplikannya ijin sama Pak Wapres gambarnya hanya Bapak Prabowo karena kita satu komando satu barisan satu hati dan satu jiwa dibawa komando Bapak Prabowo sudah dengar kan Mari datang Syirair Menteri perumahan Hai mohon izin Pak Wakil Presiden gambarnya satu yaitu Prabowo Pak Presiden Morirat Anda jadi menteri itu karena siapa karena ada Wakil Presiden yang namanya Gibran pantas dulu ya Anda ini tidak mau dijadikan oleh mega menjadi menteri bahkan dia secara ketegas meminta kepada Jokowi untuk tidak mengangkat anda jadi menteri karena kesombongan saya kagum sama anda kemarin waktu rapat memerintahkan seluruh jajaran di kementerian perumahan untuk bekerja untuk kepentingan rakyat sampai Bapak marah bahkan Bapak membiayai untuk membelikan investaris kantor di kementerian yang Bapak pimpin bersama Faryam saya kagum tapi setelah ada dua kali Bapak blunder dengan tidak memasang fotonya Gibran saya sangat menyesal telah kagum sama Bapak bahkan saya berpikir pada saat itu dengan langkah-langkah Bapak untuk orang banyaknya saya berpikir bahwa paling 500 si rakyat ini dengan cara ini akan ke depan menjadi pemimpin Indonesia menjadi calon-calon pemimpin Indonesia tapi dengan kesombongan jangkau Bapak jadi pemimpin rakyat Indonesia melihat Bapak sudah mulai muak ingat Pak Prabowo jadi presiden itu karena ada Gibran dia tidak bisa berdiri sendiri harus foto Pak presiden dan wakil presiden itu harus sama walaupun itu tidak ada perintah dalam muda-muda dengan cara seperti ini Bapak membuat Gibran seperti ini seluruh bangsa Indonesia akan merasa kasihan terketuk hatinya kita memilih Pak Prabowo kemarin itu karena ada Gibran disitu kita memilih Pak Prabowo kemarin karena ada Gibran itu harus dicatat jangan sombong bos jangan angkuh jadi menteri keangkuhan itu akan menghancurkan jadi Pak Prabowo saya mohon ini perlu di di peringatkan menteri-menteri seperti ini perlu diperingatkan ini untuk kebaikan gambarnya hanya bangsa dan negara ini karena kita satu komando satu barisan satu hati dan satu jiwa dibawa komando Bapak Prabowo kami salut dengan kerja Bapak yang begitu cepat memerantas semua korupsi judi dan sebagainya kami salut dengan kerja Bapak Prabowo yang mengatakan kepada menteri-menterinya untuk tidak manuver dan tidak melihat kepentingan politik dalam membangun bangsa dan negara ini menyewaratakan bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia tapi kalau menteri Bapak seperti ini seperti Pak Marirat Sirait ini Bapak akan dirugikan ke depannya percaya pada kita kami tidak suka dengan menteri-menteri yang sombong angkuh seperti ini Pak Presiden dan Pak Wakil itu satu pasang dan melahirkan suara yang besar pada saat memilu ada peran penting dari Pak Wakil Presiden ingat Pak, Pak Prabowo jangan takut ada saya itu kata Gibran ingat itu Bapak berhati betapa besar pengaruh dari Gibran ini untuk mengangkat satu pasang ini menjadi Presiden dan kita tidak melemahkan Prabowo pada saat itu tapi dengan mengangkat Bapak menjadi menteri saya menurut salah Pak Prabowo itu dengan sikap angkuhnya Bapaknya oke, terima kasih saya ulangi dengan mengangkat Bapak Marirat Sirait menjadi Presiden menjadi menteri perumahan Pak Prabowo sudah salah mengangkat orang ini pantas megal tidak mau mengangkat Marirat Sirait ini untuk menjadi menteri dulu dan secara tegas meminta kepada Jokowi untuk tidak mengangkat orang ini dan ini harus segera ditindak tegas oleh Pak Prabowo terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih